Alhamdulillah sembahyang duha semacam itu sembahyang duha orang yang raku-raku dengan janji Allah karena Allah telah berjanji melalui rasulnya salallahu alaihi wasalam salatu duha tajribu rizqa wa tanfil faqra ujir nabi kita sembahyang duha itu mendatangkan rezeki menjauhkan kefakiran nah ini sudah dijanjikan Allah jadi kalau kita sembahyang duha janganlah gitu cukup semata-mata menjunjung perintah Allah kita sembahyang duha semata-mata mencari keridahan Allah perkara rezeki luas itu sudah pasti janganlah terdurung oleh itu demikian pula orang terbiasa membaca surah wakia membaca surah wakia jaman rezeki luas jaman rezeki berlimpah luas jadi baca surah wakia karena terdurung faidahnya karena terdurung bila baca surah wakia rezeki luas nah ini bacaan surah wakia dari orang yang ragu-ragu kepada Allah bacaan orang yang tidak ikhlas karena baca surah wakia itu sudah dijamin oleh Allah wakia itu dijamin oleh Allah melalui Rasulullah menyampaikan bahwa itu surah wakia menolak kepakiran selama-lamanya sabda Rasulullah manuqara asurata wakia kulla layla dan tusibhu faqatun abadah orang yang membaca surah wakia tiap malam akan dijauhkan kepakiran selama-lamanya jadi kalau kita baca surah wakia jangan lagi terdurung untuk murah rezeki jangan lagi kita baca wakia mencari keriduhan Allah kita baca wakia menjunjung keriduhan Allah nah itu ikhlas nah para muhibbin rahimakumullah wal murtab yastahibkul iqab fa'idha lam yu'akibuhullah zalika padluhul azim alai jadi kalau orang yang ragu-ragu dengan janji Allah orang yang beribadah terdurung surah ini orang ragu-ragu dengan janji Allah orang yang ragu-ragu dengan janji Allah itu berhak untuk disiksa oleh Allah orang yang ragu-ragu dengan Allah itu berhak dihukum oleh Allah nah apabila orang yang ragu-ragu ini orang yang selama ini membaca wakia itu wajah durungannya supaya murah rezeki supaya hilang kefakiran orang yang selama ini sembahyang buah dengan harapan murah rezeki orang yang ragu-ragu orang yang ragu-ragu ini sebenarnya mestinya disiksa kalau dibiarkan oleh Allah tidak disiksa oleh Allah tidak dihukum oleh Allah darika paduluhul azim alaih itu anugerah Allah yang besar itu mestinya dihukum orang seperti ini mestinya diberi diberi hukuman oleh Allah nah para muhibbin rahimakumullah jadi kalau kita beribadah kepada Allah terdurung ganjaran terdurung ganjaran bukan untuk keridaan Allah lalu kita selamat tidak dihukum oleh Allah itu sudah keuntungan bagi kita sudah keuntungan untuk kita kata Imam Ahmad Ibn Atta'illah cukuplah bagi orang yang ragu-ragu itu adanya keselamatan itu sudah cukup yang luar biasa nah para muhibbin rahimakumullah alhasil kesimpulan al-muhlis pi'amalihi lillah yagibu anqalbihi ma'nal iwat waqasdih orang yang ikhlas pada amalnya karena Allah hilang dari hatinya memikirkan gantian dan mencari gantian kepada Allah idh huwalayat tajihu biqasdih illa ila marudatillahi ta'ala wahdah karena dia tidak berhadap dengan tujuannya yang melainkan kepada karidaan Allah subhanahu wa ta'ala semata-mata nah para muhibbin rahimakumullah diceritakan Nabi Isa Nabi Isa Nabi Isa al-Masih orang yang suka berjalan bertemu satu kelompok satu majlis yang berdikir kepada Allah sejarah Nabi Isa kenapa kalian berdikir kepada Allah karena kami takut mereka nah ini orang yang berdikir kepada Allah karena takut mereka Nabi Isa meninggalkan majlis itu jalan Nabi Isa ketemu lagi majlis orang berdikir kepada Allah hujan Nabi Isa kalian berdikir kepada Allah kenapa? mereka jawab karena kami ingin surganya Allah kami berdikir karena ingin surganya Allah Nabi Isa pun meninggalkan majlis zikir terus Nabi Isa berjalan sampai ke suatu majlis zikir lagi Nabi Isa pun sindah lagi beliau bertanya kenapa kalian berdikir kepada Allah mereka menjawab lima duat kami berdikir kepada Allah untuk keridaan Allah subhanahu wa ta'ala Nabi Isa berkata disinilah aku diperintahkan untuk bergabung dan kalian adalah awliya Allah wali-walinya Allah subhanahu wa ta'ala nah para maikmin mahimah bunuh Allah jadi orang yang ikhlas dalam amalnya itu orang yang tidak ada dalam hatinya itu pikiran gantian dari Allah orang yang tidak ada tujuan dalam hatinya mencari apapun dari Allah selain daripada menjunjung perintah Allah selain daripada keridaan Allah nah ini orang yang sidhkul ikhlas yang benar-benar ikhlas walaupun untuk orang-orang awam orang-orang umum dia beribadah karena tak kurang neraka itu sudah masuk ikhlas itu bagi orang-orang umum dia beribadah karena mengharapkan surga itu sudah ikhlas bagi orang-orang umum dan kita kadang mau hendak menjadi orang umum kita mesti hendak jadi orang khusus mesti hendak menjadi seorang murid orang yang ingin dicintai Allah ingin dekat kepada Allah ingin dimuliakan oleh Allah kita hendak jadi orang seperti itu nah kalau demikian maka ibadah kita mesti sidhkul ikhlas benar-benar ikhlas kepada Allah kita bersadakah jangan ada tujuan bahwa aku bersadakah ini supaya terhindar dari balak jangan ada tujuan lagi seperti itu karena itu sudah pasti Allah sudah menjamin bahwa sadakah itu melindungi diri engkau daripada balak itu sudah jaminan dari Allah nah kalau kita menghendaki itu dengan sadakah berarti kita masih ragu-ragu dengan Allah nah bersadakah lah kita karena menjunjung perintah Allah bersadakah lah kita karena keridaan Allah nah demikian pasti akan didapat keselamatan pasti akan didapat keberkahan dalam sadakahnya itu nah para muhibbin rahimahumullah yang kedua kesimpulan yang kedua orang yang beramal karena Allah dia beramal menjunjung perintah mengharapkan kebahagiaan dunia akhir nah ini karena Allah semata-mata menjunjung perintah Allah tapi dia mengharapkan surga mengharapkan surga itu dengan anugerah Allah dengan kebaikan Allah bukan dengan amalnya itu nah orang seperti ini tidak merusak dengan keikhlasannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala kita silahkan minta surga kepada Allah silahkan berlindung kepada neraka itu disuruh Allah dari Al-Quran kita minta surga berlindung dari neraka nah cuma kita minta surga itu kepada Allah dengan anugerah Allah dengan kebaikan Allah bukan dengan amal ibadah kita kalau kita minta surga kepada Allah karena amal ibadah kita nah itu kita tergulung orang yang ragu-ragu jelas kita ikhlas ibadahnya nah jadi kita berharap kepada Allah surga berharap kepada Allah selamat dari neraka dengan anugerah Allah dengan kemurahan Allah dengan kebaikan Allah bukan dengan ibadah kita bukan dengan amaliyah kita silahkan kita berharap sebanyak-banyaknya kepada Allah Allah makin suka asalkan kita berharap surga berharap apa itu ini dengan kemurahan Allah dengan anugerah Allah bukan dengan amal ibadah yang kita lakukan nah para muhim bin rahimah kumullah jadi makin banyak kita berharap kepada Allah sesuatu-sesuatu asalkan dengan anugerahnya kita minta surga asalkan dengan kemurahannya nah itu dipuji amrul mahbub perkara yang disukai tidak merusak keikhlasan ibadah kita yang merusak keikhlasan itu kita beramal minta ganja nah itu merusak keikhlasan ada ini bukan kita beramal karena Allah kita minta surga karena Allah kemurah nah itu dipuji kita minta ilmu karena Allah mahalim nah itu dipuji tapi kalau kita minta sesuatu kepada Allah sebagai gantian dari ibadah kita nah itu yang dicelah oleh agama kita dicelah oleh Allah subhanahu wa ta'ala jangan lupa tonton subscribe like episode selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati